Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Tisar Lovers, welcome back to channel Tisar Update Di kesempatan kali ini, Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian Tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A.A.W. Sir Ahmad dan Katia Randini Namun sebelumnya, jangan lupa untuk terus lalu support Bang Min di channel ini Dengan cara pecat tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min pastinya makin semangat dong Menyajikan kabar-kabar terupdate seputar papasnya dan mamanya Selen Oke, Tisar Lovers, kita cek yuk apasnya info hangat dan terbaru spesial kapal Tisar di kesempatan kali ini Yang pertama ini Bang Min akan memberikan update seputar jepretan-jepretan keren Untuk penampilan Katia Randini bersama dengan Kahina dan juga Arsi Widianto tentunya Kemarin di bahaya mantan terindah lanjutan tour konsernya di Kota Medan Di update oleh fotografer Muhammad Arief Setiawan di update-an Instagram story-nya Tisar Lovers, beberapa jepretan Dengan kualitas high definition resolution dan juga sudut yang pas karena memang fotografer profesional ya Pastinya sangat-sangat memanjakan mata kita Para viewers channel teaser update Dan selamat menyaksikan nih update-an Instagram dari Dari Muhammad Arief Setiawan spesial perform Katia Randini Arsi Widianto dan Kahina lanjutan tour konser bahaya mantan terindah Tidak hanya dari fotografer yang sebelumnya Bang Min tampilkan Namun dari home band Ben Silaban Tisar Lovers Salah satu personil home band yang dulu mangkal dan juga tapping reguler Di acara salah satu favorit Bang Min The Comment ya Kali ini menjadi home band dari Kahina tentu saja Tisar Lovers Ben Silaban Di sini melalui update-an feed Instagram-nya menampilkan 10 buah foto performnya Bersama dengan duet RT Arsi Widianto dan Kahina Nah plus Kahitna sendiri ya Tisar Lovers Di sini dimulai dari gladi resik Mereka berdoa sebelum stage handshake sampai perform dan after performnya Ditampilkan secara komplit oleh Ben Silaban di feed Instagram-nya nih Tisar Lovers Terima kasih telah menonton! Masih seputar bahaya mantan terindah lanjutan tour konsernya jika sebelum datang Medan bulan September ini Ada lanjutannya ya Tisar Lovers Di tanggal 10 September nanti 10 September 2022 di Makassar tempatnya di parkir Lotran Studio Makassar Ada kabar bahagia karena akan dibuka kembali untuk barisan tiket baru Tisar Lovers kategori tiket baru ya Yaitu kategori barisan mantan festival dengan harga dimulai dari Rp165.000 tuh Tisar Lovers limited kuota Edition ya Keterangan lebih lengkapnya ada di caption unggahannya tertulis disitu oleh Satu Pes Productions sebagai pihak promotor New kategori Unlocked Buat barisan para mantan yang mau nonton Kahina Nah RC Widianto Tiara Andini oke dan pusak kata boleh banget tapi kita enggak tanggung jawab kalau CLBK ya Pasti ada yang nanya bedanya apakah satu super festival barisan paling depan dapat jalur pas track line enggak perlu antri limited kuota 2 Festival barisan kedua enggak terlalu jauh dari panggung dan tiga barisan mantan jauh dikit jangan deket-deket takut gagal move om guys tersedia paket bundling untuk berame-rame ya go grab your ticket on tiket.com dan via WhatsApp siu Makassar khususnya kalian semua warga bucin bisa kepoin Instagram Satu Pes Productions untuk kategori tiket terbaru turkonser bahaya mantan terindah di Trans Studio Makassar Untuk denah lokasinya diberikan secara detail juga di update dan gambar selanjutnya Satu Pes Productions kategori paling baru barisan mantan festival 165.000 itu di bagian belakang ya Tisar Lovers di belakangnya Barisan Festival Super Festival dan Platinum Festival di stage-nya itu diberi denah lokasi berwarna hijau ya Tisar Lovers dan untuk kategori tiket barisan mantan festival juga bisa beli secara borongan ya barisan para mantan dengan harga Rp220.000 bandling bertiga dengan harga Rp600.000 dan bandling berenam dengan harga Rp1.100.000 nih Tisar Lovers Wow diberikan paket hemat kembali ya karena bisa beli tiketnya secara borongan nih mulai dari bertiga hingga berenam kita ke update-an penutup kita menuju ke Instagram Christian Jose Wapale disini menampilkan isi DM bersama dengan al-set ya Tisar Lovers yang menanyakan seberapa besar kepedulian papasca terhadap dunia satwa baik itu satwa liar maupun satwa-satwa rumahan satwa-satwa peliharaan ini jawabannya nih Tisar Lovers di-update oleh Instagram dengan nickname Christian ada skor Juswapale Nyai aku mau bantu sedikit dana dong buat shelter buat anjing dan kucing yang di resikiu nggak tegal lihat video videonya di feed Instagram Nyai Oh my god kakau Oh my god minta rekeningnya Nyai aku terharu kakau papasca dengan kemurahan hatinya ya Tisar Lovers pasti saja membantu untuk kersetiaan Juswapale ini sebagai tim rescue untuk satwa-satwa khususnya untuk anjing dan kucing yang mereka rescue nih disini juga tertulis caption Ampitofo terharu perjuangan mencari dana untuk pet transport dana bantuan dari mas al-sat Ahmad sebesar 10 juta teman-teman biaya bertransport untuk empat anjing kondisi parah dari Lombok ke Bali sudah terpenuhi dan sisanya akan kamu pakai untuk bayar tekemoterapi dedek kanker si putih Terima kasih banget mas al-sat Ahmad atas bantuannya semoga diperkai umur panjang dan rezeki yang lancar Amin sumpah pasti terharu Wow Masya Allah sekali ini Tisar Lovers papasca dia memang kepeduliannya sangat besar sekali nih khususnya untuk para satwa-satwa hasil rescue anjing dan kucing sengaja bangun tidak tampilkan ya gambarnya karena bangun saja tidak tega tuh melihat hewan-hewan hasil rescue dari Christian underscore joshua pale ini inilah buktinya di Tisar Lovers langsung ditransfer 10 juta dari papascaat ke Sarana Meta Indos rekening bank mandiri dari BCA di kolom komentarnya sendiri di sini banyak yang mengapresiasi dan memberikan pujian atas sikap papascaat tersebut ya kepeduliannya terhadap hewan-hewan atas satwa-satwa hasil rescue nih Tisar Lovers seperti ispionita menuliskan komentar yu bisa yu anator publik figur nyusul juga bantuin dede-dede malang ini sesi andersokor maharani terima kasih orang baik arhadre malan berhati mulia kalian semua Wow Masya Allah sekali ya melandreskosian Nipar sehat selalu orang baik doa-doa baik hampir semua dituliskan ini Tisar Lovers untuk papascaat lalu ada lagi dari mauro non-dona Alhamdulillah makasih kaal seramat serigati underscore Terima kasih orang baik et al-seramat semoga selalu panjang umur dilancarkan rezekinya dan selalu diberi keberdekaan keluarga Amin di limpa bas al-seramat terharu makasih orang baik rezekinya ngali terus berkah ya Amin neto X ini yang gua deman selain terkenal ternyata berhati malaikat Wow Masya Allah sekali ini dan terakhir DOC kesok semoga semua berjalan lancar tulisnya dijamin pasti yang mulai update dan ini pasti makin ngepans ya terhadap papascaat kepeduliannya terhadap satwa-satwa hasil rescue sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini dan Bang Min tentunya akan segera kembali dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya tetap stay tune di channel Tisa update see you the next video Bang Mindo cuaca terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh